Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebiasaan ngutang Atau ada hubungannya dengan Utangnya Jadi orang-orang Gue gak bilang orang-orang Maksudnya kebanyakan orang ya Entah di dunia atau di Manapun Di Indonesia sih yang gue rasa gitu Karena gue hidup di Indonesia dan juga Sering terjadi disini Nah karena gue dagang Kebanyakan orang nih Baru aja kejadian sama istri Gue gitu Jadi Kita dagang sesuatu Kita kasih barangnya Dengan harapan duitnya kita dapat Atau dia langsung bayar Tapi kenyataannya Kadang-kadang orang kita nih Suka nunda gitu Artinya Aduh lupa bawa duit lah Atau alasannya macam-macam Padahal dia datang mungkin naik Ojek Atau mungkin Dia juga jalan pakai mobil Kan pasti Ada operasional yang Masa sih dia gak bawa dompet gitu kan Lucu aja gitu Suatu hal yang Suatu alasan yang klise Kalau waktu dia Barang yang kita kasih Terus dia bilang Dia gak bawa duit gitu kan Apa gue harus Bawa mesin edisi gitu Itu gesek disitu kan Cutro Gue nyanyang cutro Atau gue terlalu Lalu Dagang lo gak ada ininya ya Gak ada apa namanya ya Excuse-nya gitu Pengen langsung dibayar Gitu kan Jadi kalau menurut gue Kenapa orang seperti ini Ya kadang-kadang mungkin Gue juga kayak gitu ya Itu barangnya gue dapet Ntar ya gue bayarnya gitu kan Lalu gue ada duit gitu Kenapa orang-orang seperti ini Kalau menurut gue Analisa gue bahwa Ini karena kebiasaan ngutang Gitu Karena kebiasaan ngutang Kebiasaan mungkin pakai kartu kredit Kebiasaan Kita tuh kalau misalkan Beli sesuatu tuh Gak langsung bayar Gak langsung lunas Pengennya tuh dihutangin aja Walaupun cuman Satu hari Atau mungkin Ntar ya Mungkin Tiga jam kemudian Gitu Pengennya dihutangin Padahal kalau kita tahu Kita mau beli barang Apalagi udah janjian Misalnya gitu kan ya Nanti ya kita ketemuan Misalnya gitu Atau misalkan Yaudah nanti After school Apa Setelah pulang kartor Berarti kan tahu Abis ini Kita bakal beli barang Kita bakal bayar Tapi karena kebiasaan ngutang Ya Udah terbiasa gitu Kita ngutang Itu akhirnya pengen ngutangin aja Gitu Secara gak sadar sih Kadang-kadang Kalau ditanya Ah lo ngutangin mulu Apaan ya Bukan gue bayar Bayar Cuma sehari kemudian Setelahnya Gak langsung bayar Padahal duit ada Gitu kan Ini terlalu terbiasa Tapi Kenapa kalian Kalau misalkan belanja Ke minimarket Ke supermarket Ke warung Bisa langsung bayar Langsung bayar gitu loh Karena Kalian tahu Kalian mau belanja Kan gitu kan Kita tahu nih Kita mau belanja Sehingga kita Nyiapin duit Terus kita datang Kita bayar Bedanya apa Misalkan belanja Ke perorangan Atau kita beli ke temen Atau kita beli ke kerabat Gitu kan Sama kan Kayak di Domer Kita tahu Kita mau belanja Ini bedanya Kita bukan Kasir aja Gak ada Kasih Histernya gitu Jadi sebenarnya Mulailah Kalian dibiasain Gitu Kalau belanja Sesuatu Atau nitip barang Ke orang Misalkan dia beliin Dia udah beliin Terus Dia udah bawain Kita misalkan Gitu Ini barangnya Biasain langsung bayar Jangan nunda-nunda Gitu Karena Udah Itu udah jadi Kebiasaan Gitu Apa bedanya Kita sama Minimarket Sama kok Gitu loh Bedanya kita Gak ada instansi Atau kita Bukan kasir gitu Yang nungguin barangnya Terus kita gak kasih Tapi Kalau di minimarket Kalian bisa kok Sadar gitu Kalau misalkan Belanja itu Harus bayar Gitu Bukan Ntar ya mbak Saya gak bawa duit nih Saya pulang dulu ya Tapi dibawa barangnya Gak mungkin Pasti kita harus bayar dulu Gitu Jadi Mulailah Biasain Kalau belanja Sesuatu Jangan ngutangin Walaupun cuma Satu hari Atau satu jam Dua jam Kalau bisa sih Langsung bayar Gitu kan Gitu aja Mungkin Kerusahaan pagi ini Dari gue Yang mungkin Kita bisa share Mungkin kalian juga Ngerasa kayak gitu Dan gue juga Kadang-kadang Ngerasa kayak gitu Gitu kan Gue titip Gue beli barang Ke orang Terus gue Gak bawa duitnya Gitu kan Atau kadang-kadang Gue bawa duitnya Gitu Minta aja lah Gampang gitu Jadi mudah-mudahan Apa yang gue omongin Bukan kalian Dan Kalau kalian Mau kayak gitu Ingat video gue Jadi beli Langsung bayar Paling enak kan Kalau gak ada utang Ya gak Oke Segitu aja video gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ketemu lagi Di video yang lain Bye Sampai jumpa